Halo guys, kembali lagi bersama aku Samuel Jadi pada video kali ini, aku akan bagi-bagi diamond guys ya kepada kalian semua Bagi-bagi diamond lagi guys ya Oke, jadi disini aku akan bagi-bagi diamond sebesar 1000 diamond guys ya Sebanyak 1000 diamond, 1030an kalau gak salah Itu untuk 6 orang pemenang guys ya Jadi masing-masing orang akan mendapat sekitar 170 diamond Oke, jadi giveaway diamond ini aku adakan dalam rangka ya gak ada rangka apa-apa guys ya Jadi terakhir aku kan giveaway diamond itu waktu kemarin 1000 subscriber gitu guys ya Jadi sekarang aku mau bagi-bagi lagi kepada kalian Ya sebagai apresiasi aja sih untuk kalian yang selama ini dan sampai sekarang Udah menyupport aku dari bawah gitu guys ya Suka komen-komen di videoku Dan aku harap kalian terus melakukannya guys ya Supaya aku bisa terus semangat bikin video Dan sering-sering giveaway untuk kalian semua guys ya Oke, jadi giveaway kali ini adalah 1030 diamond untuk 6 orang pemenang Jadi masing-masing orang mendapat 170 diamond guys ya Oke, lalu untuk syaratnya, syarat giveaway-nya Ini ada yang berbeda, ada yang sama guys ya Jadi simple aja untuk yang pertama ya seperti biasa Kalian harus subscribe channel ini guys ya Channel Samuel Ervan ini kalian subscribe Oke, lalu untuk yang syarat kedua Kalian harus follow instagramku guys ya Ini sering gak dilakukan guys ya Jadi Orang-orang itu biasanya udah ikut Lalu pada hari H dia tuh menang guys ya Dia menang Tapi waktu aku cek Karena semuanya akan aku cek guys ya Aku gak ngomong doang Pasti aku cek waktu hari H Waktu kalian menang gitu guys ya Aku cek Lalu orang-orang itu tuh yang menang itu Tidak mau follow instagramku guys ya Jadi ya Mereka hangus gitu Untuk orang-orang yang mengikuti live streamingku Dan melihat pengumuman pasti tau lah Kalau banyak sekali yang hangus guys ya Udah berapa banyak yang menang Tapi hangus ya Karena dia Tidak mengikuti syaratnya dengan baik Jadi tolong Disini aku gak tuliskan syaratnya guys ya Di 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 depan guys ya Di depan aku gak tuliskan Aku gak kasih subscribe Supaya kalian benar-benar Mendengarkan suaraku Dan memutar video ini sampai akhir guys ya Jadi aku gak akan tulis Supaya kalian tuh gak skip-skip gitu guys ya Jadi sebenar-benar kalian tuh harus perhatian Ini demi kalian juga Aku gak merepotkan kalian Ini demi kalian Supaya kalian gak ngeskip-skip Dan kalian tidak ketinggalan info guys ya Supaya tidak ada lagi yang gugur Aku sedih guys Kalo gugur itu guys ya Harusnya kesempatan kalian Rezeki kalian Tapi akhirnya kalian gugur gitu loh Karena tidak Mematuhi Entah aku yang kurang jelas Atau gimana gitu guys ya Oke Jadi untuk syarat pertama Subscribe channel ini Syarat kedua Kalian harus follow instagramku ya guys ya Oke Lalu share ketiga Seperti biasa Kalian Comment di bawah ID mobile legend ya ID dan juga server Yang dalam kurung itu Dan Instagram kalian Jadi kalian Comment ID dan juga Instagram kalian Seperti biasa guys ya ID dan Instagram Oke Nah ini guys ya Syarat terakhirnya Mudah banget Kalian Itu guys Comment di bawah Kalian kasih aku saran Sarannya membangun Jadi aku mintanya Sarannya membangun Kalau sarannya tidak membangun Ya Kalian tau sendiri guys ya Nanti Pokoknya sarannya membangun Ya Entah kalian Mau komen Saran membangun Untuk channelku Untuk video-videoku Secara aku berbicara Atau Ya gitu guys ya Untuk editingnya Dan segala macem ya Ya Itu guys ya Pokoknya kalian Comment Saran-sarannya membangun Oke Jadi nanti Comment di bawah itu Ada tiga Ada ID Instagram Dan juga Saran Sarannya membangun Tadi Oke Jadi syaratnya Mudah banget Cuma subscribe Follow Follow Instagramku Lalu komen di bawah ID Instagram Dan juga Sarannya membangun Jangan sampai ada yang miss Untuk syarat-syaratnya Oke Jadi Gitu aja Untuk giveaway-nya Oh iya Untuk pengumumannya Aku akan umumkan Dua minggu Dari hari ini Dari hari video ini Dibuat Nanti untuk selengkapnya Kalian bisa Baca deskripsi Kalian baca deskripsi Dengan baik Akan aku umumkan Tanggal pengumumannya Kapan Dua minggu dari hari ini Oke Nah itu Entah di live streaming Atau di kontenku Pokoknya akan aku umumkan Oke Oh iya Satu lagi Aku mau ingatkan Untuk komennya No spam Jadi cukup Satu orang Komen sekali Satu akun Komen sekali Sekali aja Gak usah spam Karena Ya nanti aku akan Mengundinya tuh Gak spam kok Jadi yang spam itu Percuma sih Ya boleh sih kalian spam Tapi percuma Kalian gak akan Menambah kesempatan menang Gitu loh Jadi yang spam percuma sih Oke jadi gitu aja guys ya Ini aku cuma dalam rangka Bagi-bagi Jadi tidak ada yang kecewa ya guys ya Kalau gak menang Jangan berkecil hati Berikutnya pasti akan Banyak giveaway lagi Untuk kalian semua guys ya Oke jadi gitu aja Untuk video giveaway kali ini Semoga kalian selalu sehat-sehat selalu Terus dukung aku Dan Yah Selamat tinggal Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Oke guys Sebagai penutup ya Sebelum videonya benar-benar selesai Jadi aku disini Sebelum akhir season guys ya Aku mau pamit Oke Sebelum akhir season Sisa beberapa hari Aku akan membongkar rahasia guys ya Sebuah rahasia penting Yaitu Hero-hero yang wajib kalian pake Di season sekarang Yang lagi meta guys ya Benar-benar bisa membuat kalian menang Di season sekarang Dan Yang akan ada di season depan guys ya Jadi aku akan Kasih bocoran guys ya Di season depannya Yang bakal OP itu apa aja Setauku guys ya Oke guys Mulai dari tank dulu guys ya Jadi untuk tank Di season sekarang Benar-benar guys ya Cuma ada tiga guys ya Cuma ada tiga Ini aku sebutin yang tank guys ya Pure tank ya Yang biasa dipake di MPL Di rank gitu guys ya Jadi cuma ada tiga Cuma ada Atlas Ya Dengan kemampuan ultinya Yang gila banget Kalian tau Kufra Kemampuan CC nya yang gila banget Assassin tuh bisa mati banget Kalo kena Kufra gitu kan ya Dan juga Hilda Dia tuh keras Punya regen yang Keras juga Yang cepet gitu guys ya Dan juga dia bisa Ngerusuh MM musuh gitu guys ya Ngerusuh buff juga Jadi bener-bener Cuma tiga hero ini guys ya Untuk di season sekarang Nah Untuk season depan Aku kasih tau guys ya Ada satu hero Yang bakal gila banget Aku tau Bakal gila banget Pakar meta banget Aku kasih rahasianya Ke kalian guys ya Jadi hero nya tuh Adalah Tigreal guys ya Apa yang akan berubah Dari Tigreal Oke Jadi yang akan berubah Dari Tigreal adalah Skill 2 nya Itu bakal dia lebih jauh guys Gila Udah jauh banget Tapi bakal lebih jauh lagi gitu Dan juga Ultinya Itu bisa sambil flicker guys Jadi dia Bisa ulti lalu flicker Gila banget sih Hero ini bakal meta Ini ya Pegang kata-kata gue guys ya Tigreal ini bakal meta guys ya Bakal di-reveme Malah muntun Oke Kalau fighter Di scene sekarang ini Cuma ada beberapa juga guys Kalau gak 3 4 guys ya 4 sih 4 Cuma ada Chow Oke Balbon Ruby Dan juga Hilda guys ya Udah gak ada lagi guys ya Tamu sudah Gak Tamu sudah jelek sih Kalau menurut aku guys ya Oke Kalau Assassin guys ya Kalau Assassin Lumayan sih Tapi juga dikit banget sih Ya karena Memang metanya Assassin gitu guys ya Jadi lumayan banyak lah Jadi cuma Ada Hayabusa Kalau Assassin ya Buat hypercarry Biasanya Hayabusa Lancelot Hisun Shin Lalu Selena Dan juga Link guys ya Oke Jadi kalau kalian Dilihat di MPL Cuma hero-hero ini doang Nah Kalau kedepannya Ini mungkin Ini guys ya Natalia guys ya Karena Natalia ini Emang di nerf Dia silentnya habis Tapi dia Demiknya bakal ditambah guys ya Jadi Natalia ini Gak ada silent Tapi demiknya ditambah Jadi mungkin bisa Meta sih Kedepannya ya Dan aku harap Gusion juga bisa sih Karena Gusion itu Hero yang disukai oleh Orang banyak guys ya Nah kalau Mage Untuk season sekarang Itu banyak guys ya Karena dia bisa di mid Dia bisa di support Sedangkan sekarang Juga meta support guys ya Jadi sekarang tuh Banyaknya tuh Mage itu Kagura Cyclops lumayan Cyclops lumayan Varsha Lalu Valir Selena lagi Vale Lunox Kimi Harid Esmeralda Cecilion Jadi hampir semua Itu dipake guys ya Kalau Mage ini Louie juga Louie ya Louie Kalau kedepannya ini Aku Aku taunya ini Itu guys ya Pokoknya Esmeralda ini Lagi ngebug Itu bakalan di nerf Untuk kedepannya guys ya Untuk season depan Untuk make yang Mage yang bakal dipake Si aku belum tau guys ya Kalau Mage guys ya Intinya Esmeralda Itu yang paling OP guys Dan pasti di band terus Di setiap MPL Karena darah putihnya Itu ngebugnya gila banget Oke Kalau marksman Udah mati guys ya Jadi meta marksman Itu sempet Bersinar di awal-awal season Lalu sekarang Bener-bener udah mati guys ya Karena di kalahkan oleh Meta Assassin guys ya Jadi untuk Yang marksman Cuma sisa Yisunshin Dan juga Klaudi Juga Kimi guys ya Klaudi, Kimi, Yisunshin Udah gak ada lagi guys ya Jadi meta marksman Bener-bener mati Karena aku user marksman Aku harapkan di season depan Marksman Metanya bisa bersinar lagi guys ya Seperti sedia kalah Kalau support Nah ini Support ini Baru-baru aja Metanya guys ya Jadi support ini Yang baru meta adalah Angela Rafaela Dan juga Digi Kalau Digi dengan Digi feedernya Kalau Rafaela dengan Meta Onik Kalian bisa lihat di videoku Sebelumnya Meta Onik Lalu Angela ini Bisa combo dengan siapapun sih Bisa dengan link Dengan Yusong Oh sorry Tadi Factor juga Yusong guys ya Kelewatan Factor tuh juga ada Yusong guys ya Yusong dan Roger Untuk marksman ya Yusong dan Roger Oke jadi support cuma itu doang Kajian ini dulu OP Sekarang udah di nerf Udah gak bisa lagi Untuk season depan Aku harapkan Kajian ini bisa di buff lagi guys ya Karena Kajian ini Emang hero yang gigi banget Oke Jadi gitu aja Untuk penutupnya Dan aku salam Amin season guys ya Kita akan bertemu season depan Ya kita akan mulai dari epic lagi guys ya Season nerf Eh tier neraka guys ya Oke Terima kasih telah menonton See you on next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax